Intro Selamat siang bapak bapak ibu sekalian Yang saya hormati ibu Ani berserta tim dari komunitas Eko Enzim Serpo Pak Bakri mengakili pengelola dari Pasar Modern BSD Juga para peserta yang saya hormati Para pedagang dari Pasar Modern Terima kasih bapak bapak ibu ibu sekalian Sudah hadir pada acara Hari Peduli Sampah Nasional 2021 Apa sih yang dipelajari di tempat ini? Nah disini kita akan belajar Tentang cara mengelola dan mengelola sampah pasar Sampah pasar dan sampah rumah tangga Karena apa yang ada di pasar Itu sepertinya sama apa yang ada di rumah kita Gitu ya bapak ibu ya Ada bener ya ada sayur-sayuran Dekas buah Ada plastik Ada kardus-kardus gitu ya Bapak ibu akan diajari Cara mengelola sampah Menjadi cairan yang bermanfaat Namanya cairan ekoensim Nanti ketika pulang bapak ibu dikasih oleh-oleh sama saya Ya cairan itu Gunanya apa bapak ibu cairan ekoensim banyak Nanti ibu Ani di sebelah akan ngasih tahu Nah sekarang bapak ibu disini Sudah mengumpulkan sampah itu Untuk diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna Ya Nanti oleh tim saya Oleh Guneri dan Buwati Akan menerangkan bagaimana Dari sampah itu Menjadi sesuatu yang bermanfaat Bisa untuk mandi Ya Bisa untuk Mencuci pakaian Bisa untuk mengepel Kalau misalnya mengepel Bapak ibu menggunakan obat pel kan Ya enggak Obat pel itu mengandung kimia Ya Nah tapi dengan kita membuat ekoensim ini Kita akan menghindari pemakaian kimia itu Seminimal mungkin Ya Dan benar-benar menghemat Bapak ibu apa kabar? Saya Teli Dan teman-teman saya Jadi baik sekali ya Hari ini kita belajar mengolah sampah organik Mungkin supaya kita tahu dulu Sampah organik itu adalah sampah basah Bapak ibu Sampah yang bisa terurai Sayang sekali ya Kalau sampah ini dibuang Padahal kalau ini kita olah Kita fermentasi selama 3 bulan Kita simpan Nanti bisa jadi cairan yang namanya Ekoensim Cairan ini baunya Bukan sampah baunya Nanti kalau dicium wangi Nanti Bapak ibu akan dapat Seorang satu buah kurang Ya Ini yang sudah jadi Baunya wangi Seperti bau buah-buahan Karena memang kita bikinnya Kebanyakannya dari kulit buah-buahan Takarannya bagaimana ya Bapak ibu Takarannya adalah Rumusnya satu, tiga, sepuluh Satu itu untuk Apa namanya Timbangan masanya Kita timbang ya Pakai berat Timbang Satu ukurannya Lalu untuk Apa namanya Sampah organiknya Kita pakai ukurannya Tiga bagian Untuk airnya Kita pakai ukurannya Sepuluh bagian Contohnya begini Kalau tadi kita timbang Mulasenya Seratus gram Berarti Sampah organiknya Berapa gram Bapak ibu? Tiga Tiga Tuh Airnya Berapa jadinya? Berapa Airnya itu Sepuluh Ya Satu, tiga, sepuluh Ingat Makanya Satu, tiga, sepuluh Satu itu Nolase Ya Tiga itu adalah Sampah organiknya Atau kulit buah Apa Sisa sayurnya Lalu yang sepuluh Air Ya Jadi kalau Seratus gram Kita pakai Nolase yang seratus gram Kita pakai Sisa Kulit buah sayurnya Tiga ratus gram Maka kita Limbang airnya Satu kilo Atau satu liter Khusus untuk air Bapak ibu Boleh pakai Bilas ukur Kenapa? Karena Satu kilo air itu Sama dengan Satu Liter air Praudi Tema Udah ada airnya Wadahnya? Udah Udah Uang Uang semua Ya Kalau misalnya Masih ada sisa Molase Dipocok-pocok Ya Pakai air Dipocok-pocok Sampai potolnya Bening Jadi sebenarnya Bapak ibu Bikin ekonomi itu Gak tak potol Akhirnya juga Air bersih Molase Nya juga Ketesan Sampahnya Apa namanya Sisa Buah kan Kita udah bersihkan Ya Tanya juga Sudah bersih Dan sisa Sisa Ini ya Nanti harus Seperti ini Bersih Semua ya Tidak ada sisa Terus Bapak ibu Dalam waktu Pakai tangan Dianukin semuanya Pakai tangan Dinasain supaya Bener-bener Gak ada Yang Lain Wadahnya Gak 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 Terima kasih.